Hai kids, balik lagi di Kidsteri. Kali ini, Kak Regina akan memberitahu kamu misteri bawah laut yang belum terpecahkan. Nah kids, sama halnya dengan daratan, ternyata ada juga lautan yang memiliki rahasia yang belum terpecahkan hingga saat ini. Yang pertama ada Atlantis, Jepang. Di Jepang, ketika para penyelam mencari hiu martil, mereka menemukan sesuatu yang lain, kids. Ternyata, di dalam laut ditemukan sebuah monumen atau bangunan kuno yang terdapat di bawah air, kids. Sejak penemuannya, para ilmuwan telah berdebat tentang penciptanya, kids. Menurut beberapa ilmuwan, mereka percaya bahwa bangunan tersebut dibuat oleh manusia. Dan umurnya lebih dari 9.000 tahun, kids. Dan mereka percaya bahwa bangunan tersebut terendam di bawah air karena aktivitas tektonik, kids. Selain itu, banyak dari mereka yang menyebutkan jika bangunan tersebut adalah Atlantis yang hilang, kids. Yang kedua, ada penemuan Gulf of Combat Kids. Pada tahun 2002, dilepas pantai India, para ilmuwan telah menemukan peninggalan ekologis yang dikatakan bisa menjadi bagian dari peradaban yang telah lama hilang, kids. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa arkeologis tersebut adalah peradaban yang telah hilang setelah lebih dari 9.000 tahun, kids. Dan jika benar, berarti peradaban tersebut telah mendahului struktur tua yang telah diketahui selama 5.000 tahun, kids. Yang ketiga, ada lokomotif yang hilang. Pada tahun 1985, ketika Kapten Paul Helper menelusuri dasar laut New Jersey dari kapalnya, ia menemukan objek yang gak biasa, kids. Ternyata, dia menemukan beberapa kereta tua dalam sejarah Amerika, kids. Namun, hingga sekarang masih menjadi misteri bagaimana dua lokomotif tersebut bisa tenggelam, kids. Penjelajah percaya bahwa mesin yang hilang ini terkena badai di pantai New Jersey dalam badai. Penemuan lokomotif ini sebenarnya telah ditemukan 5 mil dari Jersey Shore Kids. Dan berita baiknya, meskipun sudah tua, lokomotif tersebut masih tetap terawat meskipun telah berkarat. Ketiga, ada Pulau Bermeja yang hilang. Pulau Bermeja ada di lepas pantai semenanjung Yucatan Kids. Pulau ini berukuran 80 km persegi dan merupakan pulau milik Meksiko. Pada peta yang dibuat pada tahun 1700-an, Pulau Bermeja ternyata cukup berdekatan dengan Pulau Sable yang ukurannya lebih kecil, kids. Pada tahun 1997, ada sebuah laporan yang mengatakan bahwa Pulau Bermeja telah hilang. Setelah laporan dibuat, para penelitian pun melakukan pencarian terhadap pulau tersebut, kids. Hasilnya, Pulau Bermeja tidak dapat ditemukan. Padahal, pencarian telah dilakukan menggunakan perangkat pengindera bawah laut dan aset pengintaian udara, kids. Ada yang mengatakan bahwa pulau ini memang tidak ada dan hanya dibuat di peta untuk kepentingan pribadi pemerintah Meksiko. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Pulau Bermeja hilang karena air laut yang terus meninggi, kids. Nah, kids, kalau menurut kamu, mengapa Pulau Bermeja ini bisa hilang ya? Tulis komentar kamu di bawah ini. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax